oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa melindungi Dedyo Banyi Channel di kesempatan kali ini saya bahas tentang kemarin malam ya dibekam oleh teman kebetulan ya terapis bekam waktu dia datang dan saya dibekam di dihubung juga di lutut dan di daerah sini juga ya dan juga di sebelah sini ini untuk migren ya ini bekam untuk migren di sebelah sini seharusnya di sebelah sini tapi tidak soalnya harus dibotakin dulu ya jadi di kepala di kedua sesini agak susah nyedotnya ya jadi dilutut di tetis di bahak karena karena ada yang keluar semacamnya darah bayi jadi tidak di periok ya jadi pas keluarnya itu kental sekali agak tidak hitam-hitaman Alhamdulillah sekarang long ya tidak migren lagi saya juga pernah pijat refleksi dipijat refleksi oleh sendiri dan teman saya dan akhirnya saya mencoba dibakam lagi dan Alhamdulillah keluar darah darah itu ya darah kotornya darah yang hitam itu dan di punggungnya di sebelah punggung punggung di di belak di agak kebawah keluar juga ya memang sudah di pinggang Alhamdulillah sekarang long ya tapi di terlepas dari itu ada cerita dia berteman membekam orang yang dan dia sampai keserupan gitu orang itu pas dibekam di kepalanya sampai penuh darah setelah apa namanya hitam terus dia langsung begini ya tangannya sampai tidak terjatuh akhirnya dia meracau keserupan itu bingung yang teman saya itu soalnya baru kali ini waktu waktu di klinik ya tidak tidak menemukan hal-hal ini hal-hal seperti itu pas waktu juga beda lagi dan ada yang keserupan akhirnya baca-baca sebisanya Alhamdulillah berapa menit kemudian ya orang yang keserupan waktu di bekam itu sadar dan sakit kepala yang berkepanjangannya pun sembuh ya mungkin bekam juga bisa untuk bukan mungkin ya memang bisa untuk mengeluarkan energi cin atau energi negatif atau energi sihir bekam juga bisa ada lagi tentang membekam ya ibu-ibu ya mungkin sebelum-belum ibu-ibu banget di tempat puluhan kebawah lah kurang lebih jadi lepas di lututnya banyak sekali darah hitamnya keluar dan kata si ibu tersebut seperti ada yang lepas seperti ada yang lepas dari tangan kiri bukan tangan kaki sebelah kirinya dan akhirnya jadi plong ya sakit 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 kakinya nah dia menceritkan hal itu ya kemungkinan si ibu tersebut ada yang menempel atau punya sesuatu atau amalan-amalan apa yang berhubungan dengan hodam akhirnya hodam yang tersebut keluar lewat darah waktu dibekam memang membekam juga bisa untuk menatralisir sihir itu cerita teman saya waktu saya waktu dibekam dia bercerita bahwa dia mengalami masalah tersebut sensasi tersebut ya alhamdulillah masanya sekarang sembuh ya oke terima kasih atas perhatiannya jadi eropati channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih